Dari lanjutan penyelidikan kasus korupsi proyek Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan, mantan Bendara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin kembali menyebutkan sejumlah nama yang menerima dana atau fee dari proyek itu. Nama-nama yang disebutkan antara lain ada anak pungsu Presiden SBI Ibas Yudhoyono dan Gubernur Sumatera Selatan saat ini Alex Nurdin. Mantan Bendara Umum Partai Demokrat yang juga terdakwa kasus korupsi proyek Hambalang, Muhammad Nazarudin, kembali bersaksi di sidang kasus korupsi proyek Wisma Atlet. Dalam kesaksiannya, Nazar menyebutkan ada aliran dana selain 1 miliar rupiah ke Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin dan 250 ribu dolar Amerika ke Ibas Yudhoyono. Selain itu, Nazar juga menyebutkan beberapa anggota DPR yang menerima aliran dana sebanyak 20 miliar rupiah. Mereka yakni Mirwan Amir, Oli Dondokombe, dan Mahyudin. Tak hanya terlibat korupsi proyek Wisma Atlet, Nazar juga menuduh Ibas terlibat dalam korupsi di SKK Migas melalui PT SAI pemiliknya. Soal uang aliran, yang pertama kan niatnya untuk dikasih Hambalang, tapi karena Rosa nggak dapat Hambalang kan uang itu dikompare ke Wisma Atlet. Nilainya hampir 20 miliar. Salah satunya yang ke Alek Nurdin. Berapa tuh, Bang? Sekitar 1 miliar. Terus, ada juga uang itu yang diserahkan di Kempenski, 450 ribu dolar ke Mas Ibas. Mas Ibas ya? Ya, terus ada juga dijelaskan yang ke anggota DPR, ke Oli Dondokombe, Mirwan Amir, Mahyudin. Terus, di mana aja menerimanya, di mana aja diserahkan, semuanya udah dijelaskan secara detail tentang Wisma Atlet. Jadi, kalau ke Ibas itu, selain ada uang Wisma Atlet, ada juga 200 ribu, ada juga yang diserahkan di ruangannya Mas Ibas di DPR, terus ada juga soal proyek SKK Migas, yang PT SAI Pem, bahwa itu miliknya Mas Ibas. Tak hanya terlibat korupsi proyek Wisma Atlet, Nazar juga menuduh Ibas terlibat dalam korupsi di SKK Migas, melalui PT SAI Pemiliknya. Di bagian kesaksiannya, Nazarudin juga mengungkapkan Alex Nurdin yang mendapat bagian 2,5 persen dari uang muka proyek Wisma Atlet sebesar 33 miliar rupiah. Muhammad Nazarudin disidang setelah diperiksa selama 9 jam di KPK Rabu Petang. Mantan Berdara Umum Partai Demokrat itu disidang untuk melengkapi berkas tersangka Rizal Abdullah. Pramadika Samudera dan Rio Cornelianto, Berita Satu Jakarta.